Kalau harapan saya sih, harapan saya Provinsi Banten di usia ke-21 tahun ini semoga semakin maju, semakin transparan, semakin modern, kemudian berbudaya, mewujudkan sinergi antara pemerintah provinsi dengan kebuatan kota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar pemirsa, jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Banten Podcast. Dan tema kita kali ini menarik sekali, yakni menyambut hari ulang tahun ke-21 Provinsi Banten dari pandangan wali kota Serang. Seperti kita ketahui, Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2021 memasuki usia yang ke-21 tahun yang artinya bukan usia beliau lagi. Lalu sejauh mana progres pembangunan daerah khususnya di kota Serang yang notabene adalah ibu kota Provinsi Banten. Telah hadir di studio kami, narasumber yang luar biasa. Akhirnya ketemu juga ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Haji Syafruddin. Alhamdulillah Pak ya bisa bertemu di studio Banten Podcast. Terima kasih. Sebagai wali kota Serang yang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Ya Pak, sedang sibuk kegiatan apa nih Pak belakangan ini? Belakangan ini kita ya sesuai pada bulan ini nih kita sudah di wilayah zona kuning. Kemudian juga di level 3. Jadi semua kegiatan masyarakatnya sudah agak mulai di buka gitu. Jadi ya hari-hari ini banyak undangan-undangan masyarakat lah. Oke, jadi tetap ya walaupun masih dalam suasana pandemi yang mulai menguning mudah-mudahan segera menghijau ya Pak ya. Menghijau ya Pak ya. Ya Pak, Banten memasuki usia ke-21 tahun Provinsi Banten gitu ya Pak ya. Seperti apa sih Bapak melihat Provinsi Banten di usia ke-21 tahun ini Pak? Sebenarnya kalau kita lihat, terutama di mata saya ya sebagai wali kota Serang. Provinsi Banten ya yang lahir sudah hampir 20 tahun ya daripada ya. Ya saya kira sudah banyak perbaikan-perbaikan baik dari sisi infrastruktur kemudian juga APBD. Provinsi sudah lumayan mengembirakan gitu. Jadi ya kalau saya lihat Provinsi ini sudah bisa bersaing dengan Provinsi-Provinsi lain. Sekalipun memang usianya tidak setua Provinsi-Provinsi lain. Kalau dipandang secara kesat mata sudah lumayan. Oke, sudah lumayan. Sudah dewasa lah ya Pak ya. Sudah dewasa. Tidak muda tapi belum tua ya dewasa gitu. Seperti Bapak gitu ya. Iya Pak. Kalau untuk kota Serang sendiri Pak, percepatan atau progres pembangunannya seperti apa Pak? Apakah ada kendala yang dihadapi Pemkot Serang dalam realisasi program pembangunan? Soalnya kan kota Serang ini ibu kota Provinsi Banten yang pasti orang lihat gitu ya. Kalau orang masuk ke Banten pasti lihat kota Serang seperti itu. Sebenarnya ya kalau percepatan pembangunan, kota Serang inilah lahir di tahun 2007. 2007. Jadi usia kota Serang sampai hari ini baru 14 tahun. Beda dengan keupatan kota lain yang sudah ratusan tahun. Kemudian kota Serang ini lahir karena tuntutan undang-undang terbentuknya Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten ini dibentuk, kemudian harus ada ibu kota provinsi. Karena dibentuknya di kota Serang atau di keupatan Serang pada waktu itu. Itu mau tidak mau ya ibu kota provinsinya itu harus ada di sini, di kota Serang ini. Maka terbentuklah kota Serang sebagai ibu kota provinsi yang sebenarnya secara kelayakan gitu ya. Wilayah kota Serang ini dengan wilayah kabupaten kota kayak Tanggerang, kota Tanggerang, kabupaten Tanggerang itu sebenarnya jauh lebih maju. Maju gitu. Kota Tanggerang atau kabupaten Tanggerang itu daripada kota Serang. Karena kota Serang itu dilahirkan oleh ibu kota, ibunya keupatan Serang itu dalam keadaan miskin gitu. Jadi ya, akhirnya ya. Kemudian, kalaupun demikian tentunya kami tidak akan menyerah begitu saja. Karena memang bagaimanapun juga ini adalah di samping tuntutan undang-undang, tuntutan masyarakat. Bagaimana caranya kota Serang ini harus maju. Sekalipun memang keberadaannya baik KPB maupun yang lainnya serba terbatas. Tapi Bapak mengakui ya, kalau kemajuan pembangunannya, Tangerang, Kota, dan Tangsel itu lebih mencolok begitu ya Pak? Iya, jelas dong kalau Tanggerang Kota atau Kabupaten Tanggerang atau Tangsel. Katakan Tangsel lah yang lebih muda dari kita. Itu keberadaannya dilahirkan itu sudah senang gitu tuh. Lahirnya udah kaya dulu an' ya? Udah kaya kita masih. Lahirnya miskin, jadi mulai dari nol ya? Iya, mulai dari nol gitu. Waktu dengan APBD waktu itu hanya 15 miliar. Oke. 15 miliar di tahun 2007 itu. Sekarang ya agak setahun step demi step agak ada peningkatan. Agak naik lah ya Pak ya, walaupun masih minim juga Pak ya. Iya, masih minim lah. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal APBD Pak. 2021 APBD Kota Serang itu di angka 1,4. Iya. Sementara mungkin tentu ada target pembangunan yang harus dicapai begitu ya. Menurut Bapak gimana, Pak? Cukupkah angka itu untuk pembangunan Kota Serang? Gimana itu Pak? Sebenarnya APBD kita itu 1,4 itu keseluruhannya. Jadi kalau kita bicara untuk pembangunan itu bukan 1,4, ya antara 400 lah gitu. Atau 500 gitu ya. Jadi cukup ya Pak? Yang sisanya itu ada gaji, pegawai, ada honor inilah honor. Ada pos-pos anggaran. Iya, pos-pos anggaran yang lain. Ya saya kira memang sangat minim sekali. 1,4 itu kalau kita berpikir untuk membangun Kota Serang itu jauh gitu. Akan tetapi kita, tadi apa yang saya sampaikan, tidak mungkin seorang wali kota yang terpilih oleh masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat, kemudian juga mungkin sudah Allah mentakdirkan saya jadi wali kota ini. Kiranya tidak begitu saja menyerah gitu. Karena memang amanah. Bagaimanapun juga dari 1,4 ini untuk pembangunan Kota Serang, sekalipun memang kurang. Kita kan harus ada upaya gitu. Ada upaya. Upayanya ya ke pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat, bagaimana cara kucuran dana dari pemerintah pusat, provinsi, supaya maksimal ke pemerintah Kota Serang. Sekalipun bukan dananya, pembangunannya juga mungkin kami harapkan, kayak provinsi membangun Banten lama, provinsi membangun infrastruktur, Kota Serang, jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi atau jembatan. Itu juga sudah luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita-kita hitung dari bantuan-bantuan baik provinsi maupun pusat itu mungkin 2T itu lebih. Oke, jadi kebantu gitu ya Pak ya? Kebantu. Karena masih muda, jadi masih dibantu provinsi. Kalau supportnya itu seperti apa sih Pak Pemprov Banten dalam upaya mensupport Kota Serang nih, agar ayo maju-maju gitu? Ya sebenarnya keinginan pemerintah Kota Serang juga khususnya kepada provinsi ini ada sinergi. Jadi artinya programnya itu sinergi gitu. Umpamanya kami pengen membangun RTH setiap kecamatan. Provinsi juga support. Yang menjadi keunangan provinsi ini RTH di masing-masing kecamatan dimana gitu. Provinsi bangun. Jadi sinergi pembangunannya. Umpamanya jalan yang menjadi keunangan provinsi. Kami punya program peningkatan jalan atau ya pembangunan jalan, baik jalan kors maupun jalan provinsi. Provinsi juga sama gitu. Punya program seperti itu. Sehingga Kota Serang itu tidak harus mengeluarkan dana banyak gitu. Karena memang APBD-nya kecil. Ditunjang oleh program provinsi sehingga Kota Serang karena ibu kota provinsi yang menjadi tanggung jawab provinsi juga. Gitu tuh. Ini akan sejajar dengan kabupaten kota lain. Jangan kami berjuang sendiri untuk Kota Serang dengan dana 1,4 ya gak mungkin lah. Gak akan kekejar ya Pak. Jadi kalau bicara jalan rusak tadi yang Pak Pak itu, itu kayak masalah klasik ya Pak ya. Iya. Dari, mungkin dari baru lahir, Kota Serang sudah menghadapi itu. Iya, betul. Nah, kira-kira apa nih menurut Bapak solusi selain sinergitas, sinergitas program dengan Pemprov itu tadi Pak? Jadi kalau menurut saya begini, jalan atau infrastruktur itu adalah salah satu syarat untuk bisa mesejahterakan masyarakat. Betul. Dalam arti, kesejahteraan masyarakat itu memang ditentukan dari infrastruktur yang bagus. Sekolah cepat, kemudian berdagang juga cepat, kemudian kegiatan-kegiatan lain juga bisa cepat karena jalannya bagus. Kalau jalannya jelek ya masyarakat sudah jelas, tidak sejahtera. Dengan APBD Kota Serang, kalau kita mengandalkan APBD untuk membangun umpamanya betonisasi atau hot mix yang mewah, tanpa dibantu oleh provinsi maupun pusat, itu akan sulit. Hanya memang kami mensiasati pemerintah kota itu. Banyak mensiasati, kayak jalan poros, kemudian jalan kampung yang rusak-rusak itu. Kita siapkan itu, yang kita siapkan dana pemeliharaan. Jadi dana pemeliharaan itu kita siapkan umpamanya 25 miliar atau 30 miliar. Jadi begitu ada aspirasi dari masyarakat, Pak Wali jalan saya rusak, dari ini ke ini saya rusak. Kalau menunggu APBD umpamanya di murni maupun di perubahan itu kan hanya dua kali satu tahun itu. Jadi dengan persiapan-persiapan dana pemeliharaan, ini akan cepat. Yaudah besok saya bangun. Besok dibangun, cuma memang ditambal-tambal saja. Supaya jangan lebelobang. Sesuai anggarannya, Pak ya. Iya, disesuai. Tapi kan kalaupun dibangun tidak dirawat, sama saja ya, Pak ya. Iya, sama saja lah. Itu juga kan jangan dibebankan kepada pemerintah saja perawatan itu. Sudah tahu kapasitas jalan itu tidak bisa dilewati oleh kontainer umpamanya. Ternyata masyarakat memasukkan kontainer gitu kan cepat rusak gitu. Jadi balik lagi, masyarakat juga harus support Pemkot ya? Masyarakat juga harus menjaga. Untuk merawat jalan itu. Oke, balik lagi ke program Pemkot seharian tahun ini, Pak. Di semester dua ini, masih ada berapa bulan nih, akhir tahun kan. Apa sih yang menjadi prioritas, Pak, pembangunan di Kota Serang? Sebenarnya banyak prioritas pembangunan di Kota Serang itu tahun ini nih ya. Tahun kemarin kita sudah kena refokusnya Rp112 miliar untuk penanganan COVID. Tahun ini programnya itu sesuai dengan RpJMD kita, baik di Renstra maupun di Renja. Itu peningkatan jalan. Jadi infrastruktur yang harus kita perbaiki. Kemudian juga ada program prioritas itu RTLH di setiap kecamatan sesuai janji kampanye kita dulu. Jadi di setiap kecamatan tidak harus masyarakat itu jalan-jalan ke alun-alun atau hiburannya di alun-alun Kota Serang. Di alun-alun masing-masing kecamatan itu ada gitu. Kita sudah buktikan di walantaka, taktakan gitu, ke semen itu sudah beberapa kecamatan kita sudah buatkan. Tinggal ada beberapa kecamatan ini mudah-mudahan sampai 2023 ini selesai gitu. Oke, jadi sesuai RpJMD-nya? Iya, kemudian ya kalau sekarang kan terbentur penanganan COVID. Jadi ya paling diutamakan itu adalah kesehatan masyarakat sekarang. Kalau COVID di Kota Serang Pak, update-nya? COVID di Kota Serang sebenarnya dari lima rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah itu sebenarnya sudah nol, sudah ciro ya. Pasiennya gitu, yang isolasi mandiri juga sudah tidak ada. Hanya memang saya menyatakan bukan COVID itu tidak ada, tetapi masih ada di Kota Serang ini. Hanya memang pasien sudah tidak ada. Oleh karena itu, saya juga berharap kepada masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian vaksinasi masyarakat, sehingga imun kita juga tinggi, imun kita kuat. Jadi tetap sekalipun dinyatakan sudah tidak ada pasien, bukan berarti COVID tidak ada. Tetapi kita harus antisipasi. Pak, sebagai wali kota, apakah ada inovasi tertentu untuk realisasi pembangunan, terutama yang menjadi prioritas Kota Serang? Sebenarnya kalau inovasi sebanyak itu tergantung, memang tergantung APBD kita ya, atau tergantung keadaan keuangan pemerintah kota. Kayak umpamanya di Kota Serang itu kan belum ada masjid agung, masjid agung sebagai lain wakti itu tuh. Atau ya satu-satunya jalan kita umpamanya kayak menentukan masjid agung. Ini sebenarnya kita sudah ditentukan masjid agung Ashaura sebagai masjid agung Kota Serang. Cuman sampai hari ini memang belum terbangun. Kemarin itu kita siapkan dana untuk pembangunan masjid agung. Ternyata memang salah koring. Tapi di perubahan ini insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi yang pertama adalah masjid agung, kota Serang ini karena memang belum punya masjid agung yang sebagai lemak kota Serang. Jadi itu dulu mungkin kita supaya kelihatan kota Serang ini punya masjid agung. Kabupaten kota lain sudah punya. Sudah punya ya Pak ya. Tapi kan kota Serang punya Banten lama Pak. Itu jelas banget ikonnya Banten pula Pak. Ya itu sebenarnya Banten lama itu bukan masjid agung ya. Itu sebenarnya bisa dikatakan wisata religi. Wisata religi ini juga sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab saya saja. Tetapi memang ikon Banten juga. Karena itu provinsi membangun Banten itu ya sebagai ikon juga. Ya ikon Banten ya ikon kota Serang. Jadi walaupun pembangunannya tertinggal dengan Tangerang Raya begitu, tetap kota Serang punya Banten lama ya Pak. Ya punya Banten lama dan punya Sultan Agung Hasanuddin. Tapi itu untuk pembangunan Banten lama sendiri apakah jadi salah satu prioritas atau bagaimana? Sebenarnya kalau prioritas tidak, kalau pemerintah provinsi mungkin itu prioritas. Kalau kita mengimbangi saja, mengimbangi pembangunan provinsi. Kalau provinsi ini membangun Banten ini, umpamanya sarananya, kita pasarnya, kita tempat parkirnya gitu. Jadi hanya punya imbang saja. Tetap balik lagi sinergitas dengan provinsi. Ya Pak, kita bergeser sejenak nih Pak, bicara tentang rekening kas umum daerah atau RKUD. Kalau pemprov kan sudah mengarahkannya untuk pengelolaannya ke Bank Banten. Kalau kota Serang? Pemkot Serang? Sebenarnya begini kalau menurut saya, RKUD ini, Pemkot Serang masih di Bank Jabar. Masih di Bank Jabar. Jadi kalau menurut saya, tapi bukan menurut orang. Kalau RKUD, keupatan kota se-Banten ini ingin ke Bank Banten, itu harus ada dasar. Dasarnya itu, kita harus menerima surat dari gubernur, instruksi gubernur. Jadi, wawupaten kota, RKUD-nya harus ke Bank Banten. Secara tertulis, jangan ngomong. Kalau ngomong... Gampang hilang gak Pak? Gampang hilang dong. Kemudian juga, sekalipun tertulis, juga kan kita mungkin akan menanyakan ke OJK. Kemudian, bank ini sehat atau tidak. Bukan berarti sehat itu, setelah kita masuk RKUD-nya ke Bank Banten, dinyatakan sehat? Bukan. Artinya kondisi pada saat ini, Bank Banten ini sudah dinyatakan sehat. Bukan keupatan kota masuk ke Bank Banten. Biar di sehatin. Sehat, enggak begini. Jadi, belum ada instruksi secara tertulis? Instruksinya tertulis, belum ada saja. Jadi, bukan ragu artinya. Kami juga harus mempertimbangkan, takut ada apa-apa. Kalau ada instruksi, bagaimanapun juga harus ada yang bertanggung jawab. Tapi kan tahun lalu, Pak, dana bagi hasil provinsi, dana bagi hasil pajak provinsi itu kan sempat terhambat, Pak ya. Karena, ya itu tadi, ngeresin yang untuk pengelolaan RKUD itu tadi ke Bank Banten. Apa enggak disupport dengan ikut juga gitu ke situ atau seperti apa? Terus, soal keterlambatannya itu, sikap Bapak sebagai wali kota seperti apa sih? Sebenarnya, Pak, sangat kami sayangkan ya, keterlambatan itu. Mungkin karena faktor kelalaian atau tidak berpikir panjang. Atau memang salah satu pemikiran yang lebih cepat gitu ya. Yang akhirnya memang mengandung dampak gitu. Sebenarnya provinsi ini, kalau saya lihat, kalau tidak ada masalah dengan Bank Banten itu normal. Normal. Normal, sebagaimana biasa. Dulu pemerintah kota belum pernah menerima bank prop itu yang kaya yang sekarang. Sekarang 25 miliar, kalau tidak salah. Dulu 30 miliar saja zaman wali kota dulu ditolak, enggak diambil. Sekarang malah turun. Tapi kita memaklumi juga, karena memang posisi provinsi dengan keberadaan provinsi dengan Bank Banten pada waktu itu. Sehingga provinsi juga khasnya itu mungkin terhambat oleh Bank Banten. Sehingga itu juga berpengaruh kepada APBD. Kemudian untuk memulihkan masalah keadaan APBD provinsi dengan Bank Banten. Ini kan pemulihannya agak lama. Malah berdampak sampai sekarang. Kalau pandangan saya, enggak tahu ya salah atau benar pandangan saya ini. Sebab dari dulu, setelah terbentuknya provinsi tidak pernah ada masalah seperti ini. Baru setelah RKUD masuk ke Bank Jabat, karena Bank Banten bermasalah, kembali lagi ke Bank Jabat, ke Bank Banten. Bahkan itu bahkan kita merosot provinsi itu. Jadi sebaiknya tidak pindah-pindah atau bagaimana? Sebaiknya tidak pindah kalau menurut saya. Lah buat apa sekarang pindah ke Bank Jabat, kemudian pindah lagi ke Bank Banten? Lebih baik diperbaiki kalau menurut saya. Tapi enggak tahu ya salah apa benar, namanya pendapat. Lebih baik diperbaiki, dipertahankan, sehingga kondisi keuangan APBD provinsi juga tidak terpengaruh. Tapi Bapak sempat nagih keterlambatan itu? Keterlambatan itu justru kami tagih. Sebab belum pernah terjadi. Sepanjang di bentuknya provinsi belum pernah terjadi. Keterlambatan membayar dana bagi hasil itu. Bahkan satu tahun kan, satu tahun lebih. Nah itu juga kan berdampak dengan pembangunan kota seherah. Karena itu mah bukan kita meminjamkan uang ke provinsi. Orang hak kita kok. Buat support pembangunan ya Pak ya? Ya, hak kita yang disimpan di provinsi. Harusnya ya dibalikin lagi Pak ya? Nah itu lah, bukan ngutangin gitu. Bukan gitu. Jadi terdampak sekali itu Pak? Ya terdampak sekali lah ratusan miliar, bukan puluhan miliar. Seperti apa dampak yang paling mencolok Pak? Ya kita kan sudah punya program yang tertuang dalam RPJMD itu. Untuk membangun ini, membangun itu, membangun ini, bukan itu. RPJMD kita, kota seherah ini. Sudah menghitung dana bagi hasil di provinsi. Sudah kehitung gitu. Sudah masuk dalam hitungan RPJMD kota seherah. Ya bagaimana kalau sudah dihitung begitu kan? Harus, upamanya proyeknya sudah dikerjakan. Masa nggak dibayarkan? Nggak mungkin. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi ya Pak? Mudah-mudahan. Menghambat sekali ya ke pembangun ini? Menghambat sekali ya, ampun. Oke, seru-seru sekali perbincangan kita. Oke, selain soal dana bagi hasil, ada juga Bapak sempat bahas, atau di beberapa media juga sempat dibahas, kalau Bapak minta APBD dievaluasi. Kenapa Pak? Di akhir 2020 kalau tidak salah. Iya, iya, iya. Kenapa itu Pak? Kenapa minta dievaluasi? Memang karena kondisi, Bu. Sekarang, RPJMD ada perubahan. Oke. Karena kondisi 2020 sampai 2021 ini, ada penanganan COVID yang serius, ada refocusing. Jadi ya tetap di program kita tidak akan tercapai, karena memang ada refocusing. 2020 118 miliar, kemudian sekarang juga banyak. Kalau kita mengacu di RPJMD yang lama, dengan APBD seperti sekarang, kemudian PAD juga tidak masuk, di 2020 itu hanya 14 persen kita masuk. PAD itu. PAD-nya. Jadi ya harus dievaluasi dong. Kalau tidak dievaluasi bagaimana? Pelaksanaannya. Pelaksanaannya gitu tuh. Jadi ya itu mau tidak mau harus dievaluasi. Kemudian disinkronkan dengan dana yang ada sekarang ini berapa nih. Kalau 100 rupiah ya 100 rupiah yang harus digunakan. Jangan punya dana 100 rupiah, kita punya kegiatan di atas 100 rupiah. Tapi optimis Pak, tahun ini PAD bisa meningkat lagi? Kalau tahun ini saya kira saya optimis. Optimis. Karena sampai sekarang ini, kalau tidak salah, PAD kita sudah 60 persen. Sudah 60 persen. Jauh berarti ya dibanding? Nah, dibanding 2020. Jauh sekali. Oke, siap, siap, siap. Balik lagi nih Pak ke tema kita nih. Sudah mulai melebar nih. Oke, balik lagi ke tema kita tentang HUD ke-21 Provinsi Banten. Adakah harapan Bapak di usia ke-21 tahun ini untuk Provinsi Banten seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang ingin Bapak sampaikan? Biar nggak terlambat lagi gitu Pak ya. Iya, 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 iya. Silahkan Pak. Kalau harapan saya sih, harapan saya Provinsi Banten di usia ke-21 tahun ini semoga semakin maju, semakin transparan, semakin modern, kemudian berbudaya, mewujudkan sinergi antara pemerintah provinsi dengan keupatan kota lain. Sebab selama ini memang bukan dikatakan tidak sinergi, ya, artinya sinergi memang, hanya memang ada kesalahan-kesalahan sedikit yang harus diperbaiki oleh provinsi sendiri. Ya, buktinya bantuan provinsi ini bukan semakin membesar, semakin mengecil. Itu berarti satu kemunduran. Harus diakui dong, ini bukan kemajuan. Oleh karena itu dengan hal-hal yang seperti ini, mungkin namanya manusia kelalaian itu ke depan untuk membangun Banten ini, ya, harus benar-benar berjuang, apa, berjiwa tangguh dan berjuang keras, gitu. Untuk mewujudkan masyarakat Banten ini benar-benar maju dan sejahtera. Dan mudah-mudahan tidak ada kekeliruan lagi. Sehingga yang kami harapkan dari kabupaten-kota lain, pemberian bantuan ke kabupaten-kota, terutama kota Serang ini sebagai ibu kota provinsi, ya, benar-benar harus diprioritaskan. Karena ibu kota ini bukan ini, bukan yang lain. Ibu kota itu ya menjadi tanggung jawab provinsi. Yang namanya juga ibu kota provinsi Banten. Itu tuh tanggung jawab, baik dari sisi pembangunannya, maupun dari sisi-sisi lainnya, gitu. Saya kira itu, Bu, yang kami berharap. Kemudian programnya juga sinergi dengan kabupaten-kota terutama, terutama ibu kota provinsi ini. Jadi, kalau memanya ada pembangunan jembatan, kita juga pembangunan jembatan, gitu tuh. Sehingga membangunnya itu sama-sama kita gotong bareng-bareng. Bisa sejalan, ya, Pak. Bisa sejalan. Ya, mudah-mudahan terrealisasi semua hal-hal. Mudah-mudahan. Ajakendor, Pak. Kota Serang Ajakendor. Ajakendor. Itu yang paling diingat dari Pak Haji Syafrudin ini adalah Ajakendor. Baik, Bapak, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Sudah sharing informasi kepada pemirsa Banten Podcast, tentang pandangan Bapak tentang usia Banten yang ke-21 tahun ini. Dan pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Pak Haji Syafrudin, Wali Kota Serang, tentang pandangannya terhadap usia ke-21 tahun Provinsi Banten. Sayang sekali, waktu kita sudah habis. Ya. Jadi, saya Nur Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di Banten Podcast edisi berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax